Apa yang kita lakukan setelah kita membuat website Semacam misalnya website commerce atau website marketplace Bukan aplikasi ya website Jadi website itu mungkin jauh lebih murah dibanding kita bikin aplikasi Tapi setelah kita mengeluarkan uang misalnya berjuta-juta Untuk sewa hosting dan doma Bukan berarti kita duduk diam dan nonton Karena di ibaratkan kita sewa tempat Bikin warung atau bikin di doma Membangun sewa hosting itu ya kurang lebih ibarat Beli semen, beli batu batas, suka ngebangun Kita mengeluarkan uang misalnya sekian juta Sekian puluh juta, sekian puluh juta Kalau real di online kan Kalau di dinamain mungkin agak lebih murah ya Jadi tergantung hostingnya seperti apa Mau share hosting, mau BPS Setelah kita mengeluarkan itu Kalau kita diam, kita tidur, kita nonton Itu tidak akan terjadi penjualan Apalagi kalau kita nanya ke si mang tukangnya Atau ke yang ngebangun Kok ini gak ada yang penjualan? Itu agak lucu ya kalau di dunia online ini Ibaratkan Misalnya kita bertanya setelah bikin ke webmaster Bikin sewa hosting, bikin domain Terus kita nanyain penjualan Penjualan itu barangnya harus di-upload Barangnya berarti ada orang yang harus upload produk-produk Tentukan harga, tentukan strategi, tentukan misis model Setelah itu juga tidak selesai Karena kalau kita mengerjakan SEO Harus ada ahli SEO-nya Dan prosesnya mungkin seperti yang Saya terangkan di video-video sebelumnya Prosesnya cukup banyak Kita harus sabar Menunggu hasil reformasi Kalau bahasa saya Jadi prosesnya cukup banyak Karena isu itu tidak Website yang baru kita bikin Tiba-tiba langsung menclok di halaman satu Itu sangat tidak mungkin Apalagi kita posting-posting Langsung ada pembelian Sangat tidak mungkin juga Ibarat kita datang ketemu seseorang langsung kawin Walaupun ada kejadian sama Tapi presentasinya sangat kecil Jadi yang harus kita pahami Setelah kita bikin website Ada yang harus dilakukan Ada dua pilihan SEO atau SEM Kalau SEO berarti pertama harus ada ahlinya Terlalu harus persisten Dan ketiga waktunya cukup lama Tapi ada pilihan yang kedua Misalnya SEM Seat Engine Marketing Seat Engine Marketing ini mungkin Dari sisi kunjungan Bukan konversi ya Kunjungan Atau kemungkinan orang akan membeli Atau kemungkinan orang yang tertarik Itu akan lebih cepat Karena pakai duit Apa yang dilakukan? Saya kasih bayangan Kalau SEO mungkin tidak bisa Masih bayangan secara total Nanti di pertemuan selanjutnya Kalau SEM Minimanya teman-teman Bisa membayangkan Keluar duitnya di mana sih? Saya contohkan Di pagi ini adalah Google Ads Nah bagaimana kita Mendapatkan pengunjung Bukan pembeli ya Mendapatkan pengunjung Yang kemungkinan tertarik Atau akan membeli Itu di Google Ads Oke Jangan saya Share dulu Share screen Misalnya begini ya Kita membuat website WMKM bersatu Punya e-commerce Dengan Nah E-commerce ini Tidak akan berarti Apa-apa Walaupun kita sudah upload Pembeli one product Saat ini Tidak mungkin Tiba-tiba ada pembeli Karena persaingannya Sudah sangat ketat Mungkin kalau kita uploadnya Tahun 1997 Atau 2008 Mungkin masih Sepi ya Kalau sekarang Hanya upload-upload Saja Tidak mungkin Apalagi itu Tidak akan berarti Tidak akan berarti Yang pasti bagaimana Tidak akan berarti Tidak akan berarti Video di Video di Kaiwood Baswaci Kaiwood Baswaci Bisa Tadi ada bekas Ini link yang akan Kita iklankan Kalau kita Diankan Ini tidak dihajar SDO-nya Tidak diiklankan Send-nya Sampai Bulut-buluan Juga Kemungkinan Kondisi saat ini Persaingan Di era Digital seperti ini Tidak mungkin Ada yang nongol Dan kalaupun Ada yang datang Mungkin 1-2 orang 3-4 orang Teori kemungkinan Orang yang beli itu Hanya 2 atau 3 persen Dari pengunjung yang datang Jadi kalau kita Mau ada 2-3 orang yang beli Mungkin harus ada 100 pengunjung Tergantung produknya juga Tergantung produk Yang Sukanya Ada mungkin Yang sampai 10% Ketika produknya Seperti ini Kayaknya Nanti untuk urusan Teknis Saya akan kasih Lebih detail Kalau ini Bagaimana saya Menterikan bayangan Dari sisi Berapa sih Biayanya Atau Seperti apa sih Cara settingnya Kemudian Anda santai Kondisi 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 Kita bikin New call Create new call Baso Aji Garut Smart campaign Biar gampang Kita pilih smart campaign Biar gampang Save and continue Sudah selesai Kita klik Ini saya bukan Memberikan teknik Tapi Memberikan gambaran Bahwa Minimalnya Kita melakukan ini Kalau Berbicara SSTM Jadi melakukan Inklan di Google Ads Nanti Pengunjungnya Kita kumpulkan Di pisa Untuk Pertama saya Minimalnya Google Ads Itu seperti ini Kalau teman-teman Nanya Kemana sih Uang yang kita keluarkan Apa Dan apa Dan sebagainya Saya tidak akan Terangkan teknis Saya tidak akan Terangkan teknis Tapi minimanya Gambaran Buat teman-teman Idealnya Seperti apa Ketika kita akan Jualan Satu Produk Kita punya Website Bukan ditonton Dan didiamkan Walaupun kita Sudah Keluarkan Misalnya Uang 1 juta 5 juta 10 juta 15 juta Kita bikin Aplikasi Kita bikin Portal Kita bikin Website Tanpa disentuh Atau tanpa Dikerjakan Istonya Tanpa Mengeluarkan Dana Atau biaya Untuk iklannya Ya Siap-siap Untuk Bukan hanya sabar Tapi tidak akan Terjadi apa-apa Jadi Jangan bertanya Progres Ketika SEO-nya Tidak dikerjakan Semenya Tidak dilakukan Oke Next Baso Aji Garut Lagi Ini Ini pemasangan Pemasangan Paling gampang Smart Campaign Sebetulnya Paling gampang Karena saya Tidak sedang Berbicara Komnis Saya tidak akan Terangkan Seperti apa Gambar 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 Tidak ada Toko Garut Kursi Besaing Tidak Susami Ini Ini juga Ini juga Memerlukan Waktu Memerlukan Tenaga Memerlukan Mikir Kalau kita Tidak Kerjakan Kerjakan Orang Berarti Kita Memerlukan Orang Untuk Menerjakannya Terus Dibayar Apalagi SEO SEO Itu Agak Lumit Lelah Ini Sudah Rekomendasi Dari Google S Kita Biarkan Saja Apalagi Paso Ayam Paso Murat Paso Paso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 Paso Apalagi Lagi Ini Ada Kerjakan Bekasi Saya Tidak Berhubung Bicara Teknik Saya Ulangi Lagi Contoh Saja Bani Bisa Saja Gampang Kita Hapus Dulu Semua seluruh Indonesia karena ini munculnya di sering gini next kita menemukan budget biasanya budgetnya ini 99.800 sebetulnya budget itu mau kita 5.000, mau 10.000, mau 50.000 itu bebas sekali tapi kalau kita mengulangkan dana di bawah sebetulnya di bawah ratusan ribu itu hampir tidak ada efeknya, jadi uangnya habis efeknya tidak ada atau kecil sekali, nah ini yang sering orang-orang yang berlatih bermain Google Ads kalau kita mau teknik persepatan berarti ada tenaga atau ada dana yang harus jauh lebih besar kalau kita mau 10.000, 20.000 mungkin iklannya jalan, tapi efeknya bisa dibilang sangat kecil atau malah tidak terasa sama sekali karena dana database yang kita dapatkan juga sedikit prosesnya sangat lama bisa bisa sebulan, dua bulan tidak terjadi apa-apa ideanya sebetulnya kalau kita produk-produk baru di harga orang lain perusahaan-perusahaan lain perusahaan itu bisa ratusan juta perusahaan terakhir puluhan sampai ratusan juta kalau kita ideanya produk-produk baru memang kita anggaplah misalnya kalau hanya sekedar branding hanya sekedar WMKM kecil seperti ini 100.000 satu produk tapi kalau kita mau lari cepat dan kita punya dana yang cukup besar itu ideanya 50.000 sampai 1 juta saya kasih bayangan yang paling sederhana aja 9800 itu kurang lebih 100.000 berarti 3 juta kita buang kita bakar hanya untuk mendapatkan calon pembeli bukan pembeli ya calon pembeli mudah-mudahan teman-teman sedikit paham apa yang dilakukan ini dilakukannya tidak tidak semudah ini sebetulnya ada yang di ruginya ini paling mudah ya pakai smart cam tapi minimanya ini secara mindset teman-teman harus mengerti sudah sewa hosting beli bermain ada yang harus dilakukan selain upload produk bukan upload produk terus dihur upload produk terus dihur karena bisa saja kita upload produk kalau kita biar saya yakin tidak ada pembelinya kalau pun ada itu karena kebetulan misalnya unik dan tidak akan simpidikan oke ini gambaran sekitar bagaimana ini masih panik biasanya biasanya besok jadi hanya untuk memperkenalkan basuh aksi berniat menjual basuh aksi kita harus mempersiapkan membakar uang kurang lebih 3 juta itu yang paling sederhana karena idealnya kalau kita mau lari cepat itu 500 ribu sampai 1 juta berarti 15 juta sampai 30 juta itu hanya untuk bakar-bakar uang di Google Ads belum di FPS belum di QX jadi kalau ada orang berpikir bahwa bisnis online itu mudah dan murah sebetulnya kalau mudah dan murah itu ada proses yang cukup lama saya bilang tadi SEO atau ada konsistensi yang luar biasa selain juga ya misalnya olah-olah dia total main di Facebook siaran langsung itu hanya kasusnya hanya satu dari jutaan kasus oke mudah-mudahan dipahami bahwa kita tetap harus melakukan banyak hal ketika kita sudah mempunyai website jualan online atau online jadi bukan hanya di upload produk upload produk aja butuh waktu butuh tenaga IG harus dirawat MP-nya harus dirawat punya YouTube YouTube-nya juga harus dirawat kalau kita tidak merawat sendiri berarti kita harus bayar orang-orang yang merawatnya mahal kan berarti persaingan kedepannya jauh lebih mahal mudah-mudahan intinya walaupun saya bicara secara intinya kenapa saya tidak menyarankan bikin aplikasi karena kalau bikin aplikasi e-commerce kalau hanya menghabiskan dana atau menghabiskan apa namanya anggaran misalnya kita menjadikan proyek anggaran kita yang bayarinya kantor atau siapa atau memang pemerintahan habisin anggaran terus membiarkan masa ada produknya kelihatan yang belinya walaupun tidak ada yang beli hanya ada beberapa produk yang dijual tidak ada problem kalau memang niat seperti itu tapi kalau niat mau maju niat mau real jualan aplikasi agak kurang disarankan kecuali kalau kita memang sudah sangat kuat aplikasi misalkan kita bikin website tapi setelah bikin landing page bikin website online sudah upload produknya misalnya kita bikin landing page anggap jualan jaster bikin landing page bukan ditonton karena siapa yang membeli yang lain ribuan yang lain sama jualan jaster kalau kita bisa kita tetap harus sabar karena tidak bisa dikerjakan sekarang ada progresnya besok susah kalau SEO tidak bisa SEO itu baru muncul progres ini mani 2 sampai 3 bulan ke depan walaupun semua lini kita push kalau riski siapa yang tahu kita upload satu foto tapi kita tidak berbicara hal-hal yang ajaib hal-hal yang insidential tapi hal yang lumrah hal yang biasa jadi hasil yang didapatkan orang misalnya dia manual mengeluarkan itu proses itu waktu bisa tahunan pasti seperti itu Assalamualaikum Warahmatullahi kita share dulu